Ketika kakinya ditembak Dia bilang, Pak tolong melorot celana saya Adegannya gimana sih? Ibunya Lisa Fardy merupakan mantan Pak Hendro PNS di Binjai Pacaran 3 tahun kelas 1 sampai kelas 3 SMA Maafkan aku telah menonai rumahmu Ku ganti uangnya untuk mengganti jendelamu yang pecah Berarti lucu ini jendelanya Oh pecah Maaf ya, tibis-tibis aja Udah mau jam 12 malam ini Pancaroba Ada 5 Pancaroba apa yang bikin ribut suami istri? Apa ya? Apa ya? Gatau, gak tau Pancaroba yang bikin ribut suami istri adalah Buat anak kok pancaroba-roba Buat anak jangan coba-coba Buat anak jangan coba-coba Selamat malam, selamat datang di Berita Apa-apa Bersama saya, Bu Risma Nulang Kita akan segera memasuki Berita Kriminal Dari dunia kriminal Dari dunia kriminal Dari dunia kriminal Dua pencuri spesialis pembobol rumah kos ditembak kakinya Oleh personel Risma Polrestabes Semarang Ternyata ini dari Jawa ya? Apa? Mas Pion Hei Mas Pion Mas Laki-laki Kalau enggak Mbak Pion Sekilas info Sekilas info Kalau dia ketua EPR Mbak Pion Maharani Mas Pion Jalannya lurus aja Karena Pion Kalau nyambek Mas Kastel Kalau EPR Mas Kuda Tolong dong Serius Dua pencuri Mana kudanya ada Ocarinnya lagi Iya Anak-anak beda Yuk Dua pencuri spesialis pembobol rumah kos ditembak kakinya Oleh personel Risma Polrestabes Semarang Karena kalau ditembak hatinya Malu 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 gak yakin Malu gak yakin Malu gak yakin Kedua penjahat ini merupakan residivis Yang mana artinya mereka telah melakukan kejahatan berulang-ulang kali Kau lah Kan sering salah Memang Sering kena tangkap Para penjahat ini walaupun sudah sering kali ditangkap Masih memiliki ciri khas yang sama ketika ditangkap Yaitu celana mereka melorot Hmm Kenapa tuh? Tidak tahu kenapa Ketika kakinya ditembak Dia bilang Pak tolong Melorot celana saya Apa sih ini adegannya? Adegannya gimana sih? Kakinya sudah ditembak pincang-pincang Kakinya masih menahan celananya yang melorot Mengangkang Lalu dibilang Pak tolong Peniti celana saya Lepas pak Minta tolong dulu Minta tolong Dan memang telah ditengok-tengok Daripada menahan celana melorot Dia lebih baik Menahan timah panas Mena juga sih Selain itu juga Mereka ini merupakan residivis Yang seperti saya bilang tadi Dulu mereka Pernah Mengambil Kipas angin Tapi dia heran dengan kipas angin ini Karena meski rajin untuk menengok ke kiri dan ke kanan Kipas angin masih mengaku Belum berani untuk menyeberang jalan Maaf tadi itu kan berita breaking news seharusnya ya Saya sambung Biar tidak ada breaking news Maling ini memang memiliki masalah lu yang lumayan unik Waktu dia sekolah Dia tidak ingin dicontek teman Sehingga dia nekat untuk tidak mengisi lembar jawaban ulangan miliknya Biar tidak dicontek gak diisi Lalu dia memiliki mertua yang sangat aneh Dia bilang Tak bisa menjelaskan dari mana mendapat hartanya Tuan Kreb ditangkap polisi dan akan diperiksa KPK Tuan Kreb lagi Nampaknya berita dari saya cukup sekian Mahal sekali bikin berita Karena berita lainnya takut dipake sama temen saya Sekian dari saya dalam dunia kriminal bersama Boris Manula Jangan kemana-mana Kami akan kembali seterah pariwara berikutnya Indah 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 Main yuk Ah teman-temanku Aku tidak mau bermain Hah? Kamu gak asik Kamu kenapa? Kamu sedang tidak percaya diri Kenapa Indah? Aku lihat Wajahku jerawatan Ah Jerawatan? Aku punya produk bagus Ah Ada produk bagus nih Apa itu? Jadi Indah Kamu harus pake ini Acne Special Wash Ini aku bisa cuci muka langsung? Bisa Tapi Aku tidak punya air Aku punya produk bagus satu lagi Apa? Ini produk bagus satu lagi Mak Ember bah Ini bisa cuci muka Kalau kamu pake ini Bisa Sini aku pegang dulu Ya udah deh Kalau gitu Aku tuangin ya Produknya bagus nih buat Indah Ayo Kami pegangin rambutmu Ayo cuci muka Cuci muka Cuci muka Jadi begitu Indah Acne Special Wash ini mengandung seaweed extract Lemon Water Markwort Hidrosol Jeju Rosemary Vitamin C Tea Tree Extract Cantella Asia Stica Jeju Aloe Vera Dan Pomegranate Extra Nah Ya udah Tadi kandungannya kan sudah banyak sekali Manfaatnya juga banyak sekali loh Agne Facial Wash dari Scarlet ini Antara lain Membantu membersihkan wajah dari kotoran yang dapat menyebat pori-pori Juga mencerahkan noda bekas jerawat dan menjaga kelebaban wajah serta menenangkan kulit yang meradang Melawan bakteri penyebab jerawat dan juga merawat kulit yang berjerawat Jadi bersih Cerah Gimana-gimana perasaan setelah cuci muka Lebih seger sih Eh, tapi Ini aja nih Tidak, kamu untuk yang hasil lebih cerah Ada tambahannya Pakai Acne Essence Toner Setelah itu Indah pakai Acne Serum Dan biar lebih maksimal hasilnya Indah pakai Acne Cream Day and Night dari Scarlet Sekarang, aku udah pede nih kalo mau jalan-jalan Indah mau main Terima kasih sahabat-sahabatku Gak usah, terima kasih dengan kami Terima kasih dengan Scarlet Terima kasih Scarlet Sampai 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 5 4 3 2 Eh Selamat Apa? 3 juta rupiah Selamat 3 juta dek Selamat 3 juta dek Selamat 3 juta dek Udah malem Selamat datang di Berita Hapa Hapa Bersama saya Indra Gunawan Di Berita Olahraga Tuh Tuh Kenapa bunyi-bunian sih? Tanya nak baca berita lah nih Berita kali ini datang dari pesepak Eh, sorry maaf Hilang dia Lupa diri Berita kali ini datang dari seorang pesepak bola pesoho di Liga Inggris Premier League Menama Jamie Padi Jamie Padi telah melalui Lika Liku kehidupan Eh, sejak kapan Padi punya personil namanya Jamie? Pardi Jamie Pardi Tadi bukanordu? Tadi kan bilang apa? Padi 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 Jamie Paddi Anu-wavia Jamie Padi Telah melalui Gerenjeng G иногда berkening- occupied Jamie Padi telah melalui tinggi kehidupan yang cukup berat Dahulu sampai berprofesi sebagai Buru Fabric Sempat dia jadi buru pabrik Oh iya Jamie Pardi Karena Pardi Dia sempat menjadi buru pabrik Gaji 4,3 Naik Miusol 2013 Namun kini menjelma jadi bintang Klub Liga Inggris Leicester City Jamie Pardi lahir di Seffield Pada 11 Januari 1987 Ia bukan berasal dari keluarga Kaya Raya Ibunya Lisa Pardi Merupakan mantan Personil girl band Lisa Ibunya Lisa Pardi Merupakan mantan Pak Hendro PNS di Binjai Pacaran 3 tahun kelas 1 Ampe kelas 3 SMA Dia mengalami kehidupan keluarga yang sangat keras Karena memiliki Ayah Richard Raja Gugu Jadi ini berasal dari keluarga Bata ya Melayunya mana? Melayunya Oh ya maaf maaf Sementara ayahnya bernama Richard Jill Beropresi sebagai pekerja derik Derek Tukang derik Derek mobil Tapi manual Pakai tangan dia deriknya dari tol Oh ya besok ikutan Gong Sejak kecil Jamie Pardi sudah jatuh cinta pada pandangan pertama Bahkan pendidikan di bangku sekolah pun Sepata bengkalai gara-gara ketagihan Obat-obatan terlarang Eh Gak ketagihan bola maaf Niatnya pancelan tapi tak lucu Impian Jamie Pardi untuk bermain sepak bola di Liga Papan Atas Sampai terwujud bersama Sepil Winsendek Akan tetapi pedi gagal di dekut Lantaran Tubuhnya yang dianggap tidak proporsional Terlalu kecil Dan kurus Untuk anak seumuran 43 tahun Beratnya cuma 30 kilo Sama beratnya sama beras cap nanas ya Hal itu menjadi tampan keras bagi Fadi Ia kemudian melupakan impiannya untuk aja di pemain bola profesional Sekarang dia jual dimsum ya Untuk menyamung hidup Jamie Pardi kemudian bekerja sebagai bu pabrik Namun Pardi hanya mendapat upah seadanya bagi pekerja tersebut Hah? Baking news? Oke Udah gak bisa melanjutin beritanya Beritanya dragging Beritanya dragging Tapi dalam kasus ini Jamie Pardi sangat ingin melanjutkan dunia pendidikan ke S3 Karena dia iri dengan Samsung Karena Samsung udah S5 Cukup sekian berita olahraga macam hari ini Saya lanjutkan dengarkan saya Berita lifestyle dari Benedio News Raja Gugu Selamat malam Manis nih ditutup sama si setengah Stand fine Setengah otaknya 5 4 3 2 1 Selamat Kan diri kalau ada kebakaran Aduh beban banget acara ini Dari opening aja harus seger ya Kembali lagi di berita apa-apa Bersama aku Benedio News Raja Gugu Di segmen Lifestyle Ada banyak sekali lifestyle manusia Salah satunya lifestyle pencuri Pecahkan kaca rumah Pencuri ini malah minta maaf Dan beri uang si pemilik rumah Beritanya bridging aja Malu Pecahkan kaca rumah Pencuri ini malah minta maaf dan beri uang si pemilik rumah Ini adalah insiden yang aneh Terjadi di kota yang baru New Mexico Kalau yang lama Old Mexico Aksi tak lajem ini terjadi pada 30 Januari 2022 Saat pemilik rumah kembali ke tempat tinggal mereka Mereka menemukan seorang pria yang telah masuk melalui jendela Dan hidup di rumah mereka Jadi pria itu telah mandi Tidur Minum bir Bayar token Di rumah sebelum dia ditangkap Kan dia sudah bayar token ya Menurut penelusuran Setelah dicek Jendela rumahnya rusak Dan ketika mereka tiba Ternyata orang Pria yang telah mengidap di rumah mereka itu Telah pergi Dan meninggalkan uang 200 dolar Oh besar dong Begitu Berikut Berikut dengan sebuah kertas bertuliskan Dear yang punya rumah Iya Maafkan aku telah menonai rumahmu Ku ganti uangnya Untuk mengganti jendelamu yang pecah Berarti lucu ini jendelanya Oh pecah Karena pecah Maaf ya tibis-tibis aja Udah mau jam 12 malam Tetapi setelah diproses Untuk memperbaiki jendela Pemilik rumah galau Karena ternyata biayanya Hanya 173 dolar Ada kelebihan 27 dolar Akhirnya pemilik rumah Bekerja sama dengan polisi Mencari siapa itu pelaki-laki Supaya duitnya dikembalikan Duit balik kawan gol Selain duit kembali Mereka juga butuh memincarakan orang itu Karena ketika kembali ke rumah Rumah itu sudah Banyak taik di sudut-sudut Dan ketika akhirnya tertangkap Pria itu mengaku Bahwa dia hanya membutuhkan tempat yang hangat Untuk melalui malam Karena dirumahnya sangat dingin Oh inisial Inisialnya BM BM Ya sekian berita BM ya tau Semoga kalian mengerti maksud saya Sampai jumpa Di berita selanjutnya Berita selanjutnya Untuk aku inisialnya BB Boris Bokin Berita selanjutnya Berita cuaca Akan dibawakan oleh temannya BM Sampai in 5 4 3 Sebentar saya pakai jas dulu Itu pakai kacamata ya Gitu Gitu Cuma untuk itu aja Enggak Baru dapet kok Selamat Atas kelahiran putra saya sendiri Ujapan selamat Kembali bersama saya Oki Setengah Dalam Berita Hapa-hapa Di segmen Ramalan Cuaca Hari ini Saya akan membahas tentang Pancaroba Eh dimana gue Yang memakannya Disitu Di bawah Ditempel Itu Ya Pancaroba Pancaroba adalah Masa dimana Terjadinya transisi Atau pergantian Antara dua musim Seperti musim kemarau Menuju musim penghujan Dan musim penghujan Menuju musim kemarau Di balik aja ini ya Pancaroba Ada lima Pancaroba apa yang bikin ribut suami istri Apa ya Apa ya Gatau Pancaroba yang bikin ribut suami istri adalah Buat anak kok pancaroba-roba Buat anak jangan coba-coba Buat anak jangan coba-coba Buat anak kok pancaroba-roba Pancaroba Pancaroba Mr. Loba-loba Yang sangat dikhawatirkan adalah Pancaroba terjadi ketika dari musim kemarau Menuju musim hujan Dimana musim hujan ini Sangat membuat banyak orang galau Ada beberapa Hujan yang membuat orang galau Di antaranya Gerimis ingat mantan Keren Hujan ingat kenangan Banjir baru ingat Tuhan Ya Allah hujan Banjir Banjir Segitu Ada lagi Tapi kalau yang manis Ada satu hal Tentang hujan yang bisa bikin kamu baper Apa tuh Kalau hujan gini enaknya bikin mie Mie apa Kalau kamu bikin kangen Aku salah mancing Salah Salah Hujan 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 Jangan marah Kok nyanyi Hei Ya itu adalah potongan lagu dari efek rumah kaca Bagus Saya tidak membawa berita Saya kasih informasi Disini hujan selanjutnya Terkadang aku ingin berjalan di bawah derasnya hujan Dia googlingnya Komedi hujan gitu Komedi hujan Jadi apapun tentang hujan di bawah ya Bukan berita Cuaca Keywordnya Hujan lucu Iya Iya loh Udah jam berapa ini Susah kali nyari-nyari kayak gitu Terkadang aku ingin berjalan di bawah derasnya hujan Agar orang-orang tidak tahu Agar orang-orang tidak tahu Jika aku bentar di celana Hujan Harusnya orang menangis kan Aduh Aduh Kayak ini the standby pergi Udah malem ini Ini kau udah beritahu Ini mau ditransetujui Kalau yang tahu Kalau yang tahu Kalau saya boleh bertanya kepada abang kameramen Boleh Sudah berapa menit 18 Ah cukup Sampai ketemu di berita Apa-apa selanjutnya Kami udah capek kali Terima Cukup lah itu ya Ketawa-ketawa sipis Salam Josh Bagus Bagus